Hai semuanya, ketemu lagi dengan Didi Sahati Stylize Your Home. Hari ini kita punya satu topik yang penting banget, khususnya buat kamu yang masih generasi milenial tapi pengen punya rumah. Oleh karena itu, kita hari ini mau ketemu sama satu pasangan yang baru-baru ini berhasil mewujudkan rumah impian mereka dan mereka adalah Kak Rani dan Kak Gani. Thank you so much, udah boleh datang nih ke rumahnya. Thank you juga, congratulations. Terima kasih. Thank you juga udah main-main ke rumah kita ya. So let us show you, this is how we stylize our home. Halo, selamat datang di rumahnya Rani dan Gani. Silahkan masuk sini, sini, sini. Kita duduk aja ya biar santai. Rumah ini jadi, cerita dulu ya dibelihnya tuh pas kapan? Pas tahun 2019 ya? 2019 ya. 2019, pas abis dilamar sama Gani. Terus kita berdua langsung, oke rumah gak sih? Karena pengen punya tempat yang emang kita stay, punya kita gitu tanahnya. Kalau apartemen, karena aku pernah sama Gani juga tinggal di apartemen, kayaknya kita lebih gak, apa ya, gak belong aja gitu. Jadi kita pengen lebih rumah. Cari-cari-cari-cari, karena impulsif sih ya sebenarnya waktu itu. Gak impulsif juga sih sebenarnya udah liat-liat beberapa dan cocok aja gitu dengan rumahnya di sini gitu. Waktu itu sih sempat kayak pas jadi pertamanya, duh kok ternyata rumahnya gini doang gitu. Gak sesuai ekspektasi, karena juga emang rumah klaster kan ya. Ya kayaknya butuh sesuatu lah, touch up segala macam. Betul sesuatu buat bener-bener bikin space ini tuh personal, terus abis itu personality-nya Rani dan Gani tuh ada di sini. Kira-kira kita memutuskan buat pakai betul jasa desainer interior, karena desainer kita setelah ngeliat personality kita, terus spacenya juga dipilih lah tema Boho Scandinavian. Udah gitu, ini secara budget pun bener-bener masih masuk ya di kantong kita, jadi desainer kita tuh menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Dan itu paling penting sih sebenernya, nyari desainer yang memang bisa menjawab kebutuhan dan bisa berkarya dengan budget yang memang sesuai dengan kita gitu. Bener, jadi sama-sama enak lah ya. Nah tapi Boho Scandinavian itu apa? Kayaknya kita berdua kurang bisa menjelaskan ya, itu nanti desainer kita lah yang lebih bisa. Ini dia langsung aja kita ngobrol sama desainer soal Boho Scandinavian. Halo, nama saya Dea, dan saya adalah co-owner dan prinsipal desainer dari Designmade. Jadi Scandinavian desain sendiri identik dengan natural elements seperti kayu, pebatuan, dan juga menginkorporasikan natural lighting. Nah kalau Boho atau singkatan dari Bohemian desain itu identik dengan home decor yang sifatnya eklektik atau berasal dari berbagai tempat. Dan juga permainan warna, tekstur, pattern yang berbeda-beda. Nah salah satu contoh yang paling menonjol itu adalah dengan penggunaan SPC bermotif kayu yang memberikan suasana hangat di rumah ini. Selamat datang di dapurku. Ini salah satu part dari rumah ini yang aku suka sekali karena mostly semua kegiatan dilakukan di sini. Nah ini top table-nya aku yang paling suka karena bikin dia jadi lebih playful, lebih hidup aja. Habis itu kayak tile-tile mosaic ini juga aku request sosial itu ke desainer aku karena aku suka banget yang tipe ini. Kemudian di sini masak, semua peralatan lengkap ada di sini. Terus kita langsung nyebrang sedikit. Ini adalah area makan, kita menyambut tamu di sini jadi nggak yang kaku banget, bisa santai. Konsepnya kayak mini-mini cafe gitu loh. Makanya ini salah satu spot yang kita invest gitu harus senyaman mungkin, terakhirnya malah jadi spot yang asik gitu. Karena jadi kayak suasana cafe, kalau Rani gitu lagi di dalam, saya di luar gitu, ngopi atau kerja bisa di sini juga atau di dalam. Dan kalau ada tamu juga akhirnya bisa kita terima di sini sambil ngopi baru. Nah untuk kitchen sendiri, challenge-nya itu adalah ruangannya yang nggak terlalu gede gitu. Nah jadi strateginya pertama adalah dengan membuka dinding ini menjadi jendela full. Jadi kesannya itu ini merupakan satu ruangan besar sendiri. Nah untuk kabinet juga sengaja kita nggak full-in ke atas karena akan memberikan kesan yang sempit. Jadi kita bikinnya half-height aja. Kita juga memilih warna brush ini pada beberapa elemen di dapur sebagai aksen. Seperti misalnya pull handle, lalu ada sink berwarna brush, keran juga gitu. Jadi memberikan wow efek pada interior yang cenderung pastel. Nah ini adalah spot yang favorit banget ya. Jadi yang tadinya taman kita lapisi dengan granny tiles gitu. Jadi konsep Scandinavian dari dalam itu diteruskan keluar gitu. Dan area ini jadi bisa digunakan untuk menjamu tamu atau menjemur baju gitu. Sekarang kita main ke kamar aku yuk. Tadam! Ini dia kamarnya. Kecil sekali, ukurannya cuma 3x3,5 meter. Tapi supaya dia terkesan hangat, kembali aku menggunakan SPC sebagai lantainya supaya ada nuansa-nuansa Scandinavian ya di sana. Terus teksturnya juga kayu sama seperti di bawah. Meskipun kecil, tapi semua yang aku butuhkan dan yang Gani butuhkan ada di kamar ini. Jadi suka banget sih. Terkesannya tuh nyaman dan homey aja gitu. Jadi bahagia keren. Bahagia dong. Udah jadi rumahnya dari 2019 kan kita beli. Sekarang udah ditempatin. Terus udah bisa undang temen dan keluarga kesini. Setiap datang juga kayak, ih homey banget rumahnya. Sama lah kayak apa kita rasain dan emang kita pengenin gitu. Plus kamu sudah terjebak dengan aku selama, jadi harus sehati selamanya. Oke, oke, oke. Cut guys, cut. Boleh dilanjutin di atas ya. Oke guys, buat kalian yang suka sama desain rumah ini, boleh di follow Instagramnya at designmate.co Jangan lupa untuk follow. Kalau aku juga boleh at patricia, rani93 dan suami aku at madbertgani. Follow juga Instagram wismasaati at wismasaati dan cek produk-produk kita di www.wismasaati.com Well, that's all for today. Thank you Kak Gani, thank you Kak Rani. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.